Di alam liar, burung elang sebagai salah satu burung pemangsa yang paling ditakuti Mereka memiliki ciri khas paru yang tajam dan cakar yang kuat Serta dengan sayap lebarnya, mereka mampu membawa mangsa yang berukuran cukup besar Ada banyak spesies elang di seluruh dunia Seperti elang botak, haliatus, leucercepalus Elang hitam, puteogalus, antracenus Elang tiram, padion, haliatus Termasuk burung elang jawa atau biasa disebut burung garuda Yang dijadikan sebagai simbol negara kita Setiap spesies elang memiliki perbedaan dalam warna bulu, ukuran tubuh, dan habitatnya Burung elang memiliki beberapa karakteristik Yang membuatnya menjadi pemangsa ulung Salah satunya penglihatan mereka yang sangat tajam Pada ketinggian 1.500 meter Elang masih mampu melihat gerakan atau perbedaan warna pada benda Yang bertujuan untuk menentukan target mangsanya Dengan demikian, elang mampu melihat objek dengan jarak lebih dari 1 kilometer Setelah menemukan targetnya, elang akan langsung menukik ke bawah Dengan kecepatan penuh Lalu akan menangkap mangsanya dengan kaki yang sangat kuat Kombinasi dari skill mereka Membuat burung elang menjadi predator yang sangat efisien dalam berburu Burung elang dapat ditemukan di berbagai habitat Tergantung pada spesiesnya Beberapa burung elang lebih memilih habitat air seperti danau dan sungai Sementara yang lain lebih suka daerah pegunungan atau hutan terbuka Elang botak misalnya sering ditemukan di daerah pantai dan hutan terbuka Sedangkan elang tiram atau elang ikan Mereka lebih sering berkeliaran di sekitar perairan Adaptasi burung elang terhadap lingkungan Terlihat dalam perilaku dan fisiknya Mereka biasanya memilih tempat tinggi untuk bersara Kelebihan paruh dan cakar yang kuat Akan membantu mereka menyesuaikan diri dengan pola makan Dan cara berburu di habitat yang berbeda Burung elang dapat memangsa berbagai jenis hewan Mulai dari yang kecil hingga yang besar sekalipun Beberapa makanan umum burung elang Biasanya seperti tikus, ular, dan burung kecil Sebagian juga memangsa hewan air Burung elang sering membawa maksa mereka ke tempat tinggi Atau dibawa ke sarang mereka untuk memberi makan kepada anak-anaknya Ini juga membantu mereka menghindari persaingan dengan pemangsa lain Yang mungkin ingin mencuri mangsa mereka Namun dalam proses burung-buru makanan Tidak selamanya mereka beruntung Ada kalanya mereka mengalami hari yang buruk Seperti elang ini Saat ingin memakan kepiting Tapi justru kepiting tersebut menyerang bagian wajahnya Yang membuat elang itu terjatuh ke air Hingga ia hampir tenggelam Ada juga yang sudah berhasil membawa buruannya Namun direbut oleh predator lain Sehingga mereka harus memulai dari awal Masa perkembang biakan burung elang sangat bervariasi Tergantung pada spesies dan faktor-faktor lingkungan Umumnya proses ini melibatkan beberapa tahap Burung elang yang sudah dewasa Biasanya akan mencari pasangan sebelum memulai musim KW Beberapa spesies sangat setia dengan pasangan mereka Setelah pasangan terbentuk Mereka bersama-sama membangun sarang Yang nantinya untuk tempat tinggal anak-anak mereka Biasanya sarang akan dibangun di tempat tinggi Seperti tebing dan pepohonan Setelah sarang selesai dibangun Burung elang akan melakukan perkawinan Setelah itu Sang betina akan bertelur di sarang yang sudah disiapkan Dan kedua burung elang akan membagi tugas Untuk mengerami telurnya Proses ini akan memakan waktu sekitar 35-50 hari Setelah telur menetas Pasangan burung elang akan merawat anak-anaknya Dengan memberi makan Melindungi mereka Serta mengajari anaknya tentang bagaimana cara untuk bertahan hidup Hingga anak elang bertumbuh besar Dan sudah siap untuk menjalani hidup tanpa induknya Sebagai predator puncak Burung elang membantu mengendalikan populasi hewan seperti tikus, kelinci, dan ular Dengan melakukan ini Mereka mampu mencegah ledakan populasi mangsa dan hama Serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem Burung elang juga dapat membantu membersihkan area dari bangkai hewan yang mati Dengan memakan bangkai Mereka mengurangi resiko penyebaran penyakit Dan memastikan bahwa Zat-zat nutrisi kembali ke tanah dengan alami Di sisi lain Kehadiran burung elang dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan ekosistem alam Jika populasi burung elang menurun Itu bisa jadi tanda Adanya masalah dalam rantai makanan Atau masalah lingkungan yang semakin rusak Sehingga mereka tak punya rumah untuk singgah Dengan kehadiran dan peran burung elang dalam ekosistem Dapat memberikan kontribusi penting untuk menjaga keseimbangan alam Sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di berbagai habitat